Jadi Mas Gebran tuh, Mas Gebran itu dilatih agar gini-gini, dia yang mempertahankan saya gitu. Kita mau bahas dikit ya, kemarin kita mau bahas tentang debat cowapres kemarin, dengan gaya yang... Wow, cari apa tuh? Cari pisang. Kirain cari etika mas. Cari pisang. Nah kita mau tanya, menurut Profesor Mahfud, dengan gaya Gebran kemarin dalam debat cowapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi gengsi, dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gebran bodoh. Dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Langsung serang Prof. Jadi Mas Gebran tuh, Mas Gebran itu dilatih agar gini-gini, dia yang mempertahankan saya gitu. Cari apaan Prof? Padahal yang dilihatkan Mas Gebran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul, betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa, ini peristiwa, ini peristiwa, ini peristiwa, ini apa menurut Bapak harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Tabra, tabra, tabra. Secara akademis, secara akademis tuh mentah, maka saya katakan gak layak dijawab untuk sebuah forum tersebut. Betul, betul, betul. Receh. Oke, oke. Receh, gini betul ya. Bentar, ini dulu. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatihnya. Betul, betul, betul. Prof, kemarin juga gini-gini ya, Prof. Iya, oke gini Prof. Ya, murah. Ya, murah. Saya Radis Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.